Pengen bicara semua, jadi waktu kita gunakan dengan sepijak-pijaknya, idealnya memang normalnya biasanya kita 5 menit per orang. Berikutnya Golkar siapa dulu ini? Ya Pak Rikuanto ya, silahkan. Siap-siap Gerindra Pak Rahul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuati Pak Ketua, para Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Komisi Tiga, wabarakatuh khusus Pak Kapolri dan jajaran, selamat sore Pak Kapolri. Tadi saya belum jawab tangan, yang lain sudah semua. Tadi nggak hadir tadi, disimpan sama Pak Ketua. Salam presisi, harus. Ya, banyak yang dititip sama saya sebenarnya, dari teman saya, dari senior, dari junior termasuk. Sampai ada yang bilang, terlalu banyak itu, jadi gimana? Jadi meminjam istilahnya, ya, orang Sumatera, senior bilang, Cok kok apakanlah itu? Oh siap, panggil lagi, tapi jangan apakalilah. Nah bicara jangan apakalilah itu ya, coret-coret lagi lah ini, banyak kali nih. Dikurang-kurangin Pak. Jangan apakalilah itu. Terus terang, dua-tiga hari ini saya surprise, bahagia hati saya sebagai anggota Polri, mantan. Begitu Polri berhasil menggulung sindikat judi online, Alhamdulillah. Akhirnya, tempat kami, almamater kami, bergerak juga, bertindak juga. Ada hasil juga. Terima kasih, Polri. Ya, ini surprise betul. Imbang-imbang lah sama yang dilakukan oleh kejaksaan. Ini teman saya, Pak Jaksa ini. Kita nunggu seri berikutnya, what next? Ya, apalagi. Akhirnya Polri kembali kepada jalurnya. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, ditunggu saya juga. Jadi saya bisa cerita sama masyarakat. Ya, inilah Polri. Ini baru pertama nih, besok tunggu. Apalagi yang mau disikat. Ya, dalam rangka penegakan hukum. Kemarin Pak Mentan marah-marah itu. Pupuk habis. Sudah satu tahun setekan belum sampai-sampai. Mana direkturnya itu? Nah, mungkin itu juga bisa disasaran itu. Mafia pupuk yang bilang petani sengsara. Ya, nggak jalan-jalan. Kita tunggu Pak Kapolri untuk kindakan selanjutnya. Berikutnya saya mengambil yang dikatakan oleh Pak Wayan tadi, restoratif justice. Ini benar-benar menurut penilaian kami dan sumber dari masyarakat harus diterapkan ya restoratif justice ini. Di sini ada ahlinya ini. Namanya Pak Etam. Ada di sini. Mana Pak Etam itu? Pak Edi Tambunan. Dulu di Polda Metro dia berhasil merestratif justice ribuan kasus. Sehingga miliaran rupiah bisa dihemat dari uang penyidikan. Restratif justice dilaksanakan dengan administrasi yang sangat sederhana. Dan berjalan. Apalagi Pak Fadil ini dengan kentongan justice kamung ya Pak Fadil ya. Itu berjalan. Sukses itu. Jadi, tidak semua laporan yang dilaporkan di polisi itu harus disidang pengadilankan. Masyarakat laporan itu ingin diselesaikan. Nah, pakai cara-cara yang memang diperkenalkan hukum untuk menyelesaikan itu. Tidak harus lewat kepastian hukum yang disidang pengadilan itu. Ini yang harapan banyak masyarakat. Kemudian yang ketiga, saya singkat saja ini. Jangan lupa tugas Polri itu setahu kami itu ada tiga. Harkam Tipmas, Gakum, dan Pelayan Pelindung Pengayom Masyarakat. Yang menonjol adalah Gakumnya saja. Harkam Tipmasnya dengan Pelayan Pelindung Pengayomnya hampir hilang. Pak Polisi, kalau ketemu masyarakat atau masyarakat ketemu Pak Polisi sekarang itu aneh. Ada canggung, ada segan. Mau ditangkap ini. Itu perasaan masyarakat. Kalau dulu masih ada, istilahnya ketemu polisi itu nyaman, damai, adem gitu loh. Ini ada yang hilang di sini. Coba di itu lagi. Tugas-tugas pokok polisinya. Terutama masalah Harkam Tipmas dan Pelayan Pelindung Pengayom Masyarakat. Ini ujung tombak daripada polisi agar dicintai oleh masyarakat. Terakhir, sudah saya potong-potong banyak ini. Dalam rangka mengangkat, kemudian mensukseskan program pemerintah, yaitu makan gratis. Mungkin polisi bisa melaksanakan ya. Kita dari fraksi Golkar sudah melaksanakan ya, Bu Sariyah. Jumat berkah. Saya yakin Pak Kapolri dan jajaran ini, Pak Kapolri ini orangnya soleh-soleh semua ini. Alim-alim. Dan punya kemampuan. Coba mungkin bisa dimulai daripada Jumat berkah. Kasih makan gratis itu sama masyarakat di lingkungannya. Beramal sambil mencerdaskan bangsa dalam kaitan mensusen juga program pemerintah. Ini saja yang saya sampaikan. Kami dari Komisi 3, wabir khusus saya pribadi, tetap mencintai Puri yang sedalam-dalamnya. We love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Rahul. Silahkan, Pak Dindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.